Oke di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara merakit sebuah PSU dan bahan-bahan apa saja yang kita perlukan disini ada satu buah PCB 6 buah elko ya teman-teman yang pastinya elko 80V 10.000 micro lalu ada dioda bridge atau keyprod disini saya memakai yang merek USA 35 ampere lalu dua buah kapasitor yang 104 yang pakai 100 juga bisa setelah itu untuk lampu lednya ini teman-teman bisa perhatikan ada yang panjang ada yang pendek nah yang panjang itu adalah positif yang pendek adalah negatifnya teman-teman sediakan dua buah ya setelah itu resistor yang saya pakai ini 10 kilo ohm teman-teman juga bisa pakai yang 5 kilo atau 1 kilo juga bisa sediakan juga dua buah resistor ya teman-teman nah untuk pemasangan sebentar teman-teman harus mengetahui dulu keterangan pada PCB ini teman-teman yang 6 elko ini oke kita mulai membaca dari gambar pada keterangan di PCB ini teman-teman pertama-tama disini ada tulisan AC in teman-teman bisa lihat AC in blok balik ya arus karena dia masih arus AC lalu yang paling atas itu adalah CT yang dari trafo lalu disini ada plusnya dioda lalu minnya dioda disini juga teman-teman bisa pakai yang dioda sisir juga boleh disini ada dua yang ada lubang-lubangnya ini ya teman-teman setelah itu kita lihat sebelah sini ada gambarnya gambar led positifnya sebelah sini yang kosong lalu disitu ada negatifnya nah disitu ada juga resistor disini juga ada led ada plus dan minusnya ada resistor dan disini ada kapasitor dua biji kiri dan kanan lalu untuk elko nya disini ada warna putih adalah minnya lalu positif negatif positif untuk pemasangan jangan terbolak-balik ya teman-teman karena disini dia memiliki polaritas artinya dia ada positif negatifnya oke kita langsung merakitnya nah untuk elko ini yang warna minnya itu ada garisnya ini teman-teman kita sambung atau kita pasang sesuai dengan minnya putih pada PCB ini oke video saya skip agar tidak memakan waktu oke sudah selesai untuk penyolerannya hasilnya hasilnya seperti ini teman-teman jangan salah untuk pemasangan elko positif ke positif negatif ke negatif intinya tahu dulu mana jalurnya positif mana jalurnya negatif agar teman-teman tidak salah untuk penyambungan atau penempatan ke PCB nya berhubung untuk pemasangan dioda dengan resistor dan kapasitornya saya tidak membuat video tetap disini saya harus jelaskan untuk pemasangannya seperti ini ya teman-teman nah berhubung lampu lednya saya warna-warni biru dengan kuning dan disini saya jelaskan pertama-tama yaitu resistor saya taruhnya paling belakang teman-teman untuk kaki positifnya dia lari ke elko positif lalu yang negatifnya dari resistor itu dia larinya ke CT tinggal teman-teman ikuti saja sesuai dengan di PCB ini untuk kaki lednya teman-teman bisa perhatikan untuk kaki lednya disini ada putih yaitu min lalu yang polos sebelah kiri ini adalah positifnya yang min ini akan terhubung langsung ke minnya elko ini lalu lednya yang satu ini nah disini ada positif maka akan terhubung langsung menuju ke positifnya elko lalu kakinya min diambatannya resistor akan menujunya ke CT oke nah untuk kapasitor saya tidak usah jelaskan teman-teman sesuaikan saja dengan PCB nya ini teman-teman untuk bolak balik juga bisa dia tidak ada polaritas atau plus dan minusnya oke mungkin itu saja video yang saya berikan semoga dipahami jangan lupa teman-teman bisa komen like share dan subscribe channel ini akan channel ini bisa berkembang dan akan memberikan video-video terbaru yang bermanfaat lainnya terima kasih teman-teman